Yang memirsa anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Sapuan Ansori, angkat bicara terkait polemik angkutan batubara yang terus mencuat. Terhusus pada Kabupaten Batanghari, ada jalur alternatif yang sangat potensial di Batanghari, sehingga angkutan batubara tidak lagi melewati kawasan mendalo. Belakangan ini, polemik angkutan batubara di Jambi senter dibicarakan, mulai dari persoalan jam operasional hingga pelanggaran tonase. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Sapuan Ansori, beberkan solusi jalur alternatif angkutan batubara di Kabupaten Batanghari. Sebagaimana diketahui polemik angkutan batubara terus mencuat, Sapuan Ansori menguturkan dibutuhkan solusi jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Gimana ia melihat saat ini lintasan batubara tersebut melintasi empat kabupaten kota yang berbeda. Tak terkecuali Kabupaten Batanghari juga turut melintasi. Politisi Nasdem ini beranggapan perlu adanya kebijakan yang saling menguntungkan, dan keberlangsungan investasi negara tetap terjaga agar berdapat positif bagi masyarakat. Terkhusus pada Kabupaten Batanghari, ia menunturkan saat ini telah memiliki sarana jalur alternatif darat, hanya saja saat ini diperlukan anggaran guna persiapan jalur alternatif tersebut. Ada jalur alternatif yang sangat potensial di Batanghari, rutenya itu melalui desa Ampeluh, tembus ke Bajubang dan berakhir di Tempino, itu artinya angkutan batubara tidak lagi melewati kawasan mendalung. Dengan rute tersebut, anggota Komisi 3 ini menilai akan mengurai kepadatan lalu lintas yang ada, ditambah lagi hal itu selaras dengan berkurangnya potensi kecelakaan lalu lintas. Jadi kami akan berjuang selalu lewat projek Matanghari terhadap jalan yang akan dibuat strategis provinsi. Supaya menghindari kemacetan lalu lintas di Simpang Temesi sampai ke Bajubang. Dan kita mengarahkan mobil angkutan itu lewat Bajubang, supaya menghindari kemacetan yang ada. Jadi dia langsung membuat lingkar selatan, itu perencanaan kita terhadap pemerintah provinsi. Tolong supportnya dan semoga 2020 ini, DID-nya dan SK strategisnya dikeluarkan depan dulu. Itulah solusi yang dapat kita jalankan, karena batubara adalah investasi juga. Investasi dan dipisah negara. Jadi kita saling bekerjasama yang baik antara pengusaha dan pemerintah provinsi. Tip and givenya, bagaimana pengusaha mempelancar arus lalu lintas anggota. Mendati demikian, ia mendorong pemerintah provinsi Jambi agar segera merealisasikan jalur khusus tersebut. Apalagi sejauh ini Bupati Batanghari telah mengkoordinasikan hal tersebut pada pemerintah provinsi Jambi. Lian Cancan, Cik TV melaporkan.